selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus kembali lagi bersama dengan Oase di episode ke-174 malam ini Bapak Ibu, setiap dari kita dalam sebuah titik di kehidupan ini pasti pernah bicara seperti ini kok bisa sih orang itu begini? kan dia Kristen kok bisa sih dia melakukan itu? kan dia Kristen sebuah pertanyaan yang saya rasa sering bahkan mungkin setiap hari kita katakan melihat bagaimana kita berrelasi dengan orang lain namun pernahkah pertanyaan ini kita balik ke diri kita sendiri kok saya bisa sih begitu sama orang lain kan saya Kristen kok bisa sih saya memperlakukan berbicara berreaksi seperti itu sama orang lain Bapak Ibu, setelah bertahun-tahun ikut Tuhan apakah kita sudah menjadi orang Kristen yang lebih baik? atau kita hanya menjadi orang Kristen yang lebih pintar pintar menilai orang lain mari Bapak Ibu kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan selamat menikmati 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 ya Tuhan biarlah malam ini kami kembali menelusuri hati kami kami kembali melihat jiwa kami apakah kami adalah orang-orang yang dekat atau sebenarnya hanya pura-pura dekat terima kasih ya Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa selamat malam Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda kita boleh bertemu kembali di dalam uasa episode yang ke-174 dan malam hari ini kita bersama-sama merenungkan dengan satu tema yaitu Selah begitu banyak pendapat bahwa relasi itu semakin rumit dan kompleks bila relasi yang dibangun adalah relasi yang bersifat sangat pribadi dan sangat intim alasan yang dikemukakan adalah bahwa relasi itu mengandung unsur kedalaman memahami hati dan pikiran kedua belah pihak yang berelasi ada juga yang mengatakan bahwa relasi yang dibangun semakin rumit karena adanya proses penyesuaian di tengah ketidaksesuaian proses memahami di tengah ketidaksaling memahami menahan diri di tengah disakiti bahkan yang paling berat adalah mempertahankan relasi yang dekat tetapi mengalami kelelahan karena sebenarnya relasi itu sudah sangat menyengkelkan akan menjadi semakin rumit dan kompleks bahkan sangat akan merusak dan menyakitkan apabila relasi yang diharapkan sangat intim dihancurkan oleh adanya disrupsi karena adanya disfungsi ikatan emosional ikatan batinia dan spiritual dalam sebuah relasi pribadi sebaliknya dikatakan ada relasi yang bersifat sederhana bila relasi itu tidak bersifat pribadi dan tidak dekat artinya relasi itu tidak banyak melibatkan ikatan emosional dan batinia apalagi dalam konteks tertentu relasi ini dibangun atas dasar kepentingan sesaat misalnya untuk keperluan transaksi non-legular misalnya mau jual beli rumah pasti ada interaksi antara penjual dan pembeli dan lain-lain ada juga relasi yang tercipta karena rekan kerja di kantor yang hanya sebatas dalam hal relasi yang dibangun atas dasar profesionalitas kerja nah sekarang kita akan berbicara tentang relasi dengan Tuhan apakah relasi itu sederhana atau relasi itu rumit dan kompleks mari kita akan bersama-sama membaca di dalam Masmur Pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 Masmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya Ya Tuhan betapa banyak lawanku banyak orang bangkit menyerang aku banyak orang berbicara tentang aku baginya tidak ada pertolongan dari Allah Selah tetapi engkau Tuhan adalah perisa yang melindungi aku engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus Selah aku memaringkan diri lalu tidur aku bangun sebab Tuhan menopang aku aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang mengepung aku dari segala penjuru bangkitlah Tuhan tolonglah aku ya alaku ya engkau memungkul rahang semua musuhku dan mematakan gigi orang-orang fasik dari Tuhan datangnya pertolongan itu berkatmu kiranya turun atas umatmu Israel ibu bapak dan sahabat-sahabat muda kalau kita melihat masmur pasal 3 ayat 1 sampai 9 adalah berkisah tentang pelarian daud karena kejaran dari ancaman Absalom anaknya sendiri relasi antara seorang bapak dengan anak terganggu bahkan dapat dikatakan relasi keduanya sudah hancur dan rusak kerumitan dan kerusakan relasi keluarga ini akibat dosa daud dengan membunuh Uriah demi mendapatkan batseba yang kemudian diperparah oleh kerumitan akibat Absalom membela adiknya Tamar dengan membunuh Amnon yang akhirnya berujung dengan niat Absalom mengkudeta daud sebagai raja relasi yang rumit dan kompleks ini dimulai adanya disrupsi akibat fungsi ikatan emosional ikatan batinnya dan spiritualitas dalam keluarga daud singkat ceritanya ketika daud mendengar bahwa anaknya Absalom ingin mengkudeta dirinya daud memilih untuk menyingkir dari istananya istananya di Jerusalem bersama dengan seluruh rombongan menuju ke Bukit Zaitun bisa digambarkan daud dengan hati yang hancur mendaki Bukit Zaitun dengan kepala terselubung dan berjalan tanpa alas kaki atau kasut kesedihan daud bertambah dalam rakyat yang selama ini bersama dia rakyat yang selama ini mencintainya menjadi rakyat yang bersekongkol dengan Absalom hal ini tentunya sangat mengejutkan daud tetapi juga membuat luka hatinya tak terperikan melihat realita yang tidak disangka-sangka harus dialaminya hadit daud semakin teriris dan semakin terguncang setelah melihat realita yang digambarkan di dalam ayat yang kedua ya Tuhan betapa banyak lawanku lawannya bukan sedikit tapi banyak banyak orang bangkit menyerang aku banyak orang berbicara tentang aku baginya tidak ada pertolongan dari Allah tentunya ini mengganggu keadaan emosional daud dia begitu tergoncang perasaan batinianya dia terkoyak-koyak namun bukan hanya demikian Absalom dan komplotannya berupaya merongrong kehidupan spiritual daud dalam hal relasinya dengan Allah dengan mengatakan baginya tidak ada pertolongan dari Allah mungkin kita tidak mengalami sedasiat daud namun hari ini kita sedang mengalami rumitnya dan kompleks masalah relasi kita dengan orang-orang yang terdekat dengan kita mungkin dengan pasangan hidup kita dengan anak atau orang tua kita mertua dengan menantu bahkan mungkin antar rekan kerja di gereja saking rumitnya menyebabkan hati kita teriris kesal dan ada kebencian yang membarah bahkan mungkin ada yang mengalami kerumitan ini sudah bertahun-tahun sehingga kita merasa lelah capek dan burn out saya mendengar sharing seorang jemaat yang mengalami kerumitan relasi di dalam keluarga besar tetapi juga mengalami kerumitan relasi dalam masalah gereja di waktu yang sama dia berkata bukan hanya pusing bukan hanya kecewa dan sedih tetapi yang dia rasakan adalah kepalanya seperti pecah semakin dia berupaya ke sana kemarin untuk mencari solusi dan mengurai kerumitan relasi yang merusakkan ini justru dia semakin gelisah dan semakin emosional perasaan batinnya semakin tidak tenang dan relasi dengan Allah semakin terganggu jadinya dia berkata semakin rumit ibu bapak dan sahabat-sahabat muda kalau kita melihat di dalam masmur 1 maafkan masmur 3 ayat 1 sampai 3 Allah memberikan satu petunjuk yang praktis memberikan langkah-langkah yang sederhana agar kita mampu menghadapi semua kerumitan yang ada Allah telah berbicara melalui Daud bukan hanya berbicara tapi Allah juga memberikan pengalaman di dalam kehidupan Daud dan kita semua ingin tahu bagaimana Daud mampu menghadapi dan akan melalui emosional berbicara pada waktu menghadapi situasi yang begitu sulit dan dasyat itu melalui masmur pasal 3 ayat 1 sampai 3 maupun sampai ayat 9 nantinya Allah memberikan petunjuk yang sangat jelas pada waktu kita menghadapi kerumitan, keruatan, kompleksitas, permasalahan relasi antar manusia yaitu dengan kata selah kata selah ini muncul 3 kali di dalam ayat 3 ayat 5 dan ayat 9 kata selah merupakan kata yang penting artinya pause, jedah reflect yaitu moment reversi henti bahkan ada yang menerjemahkan sebagai renungkan sebentar silence di dalam keheningan memang ini disumulkan istilah yang disampaikan Daud karena berhubungan dengan musik tetapi seorang penafsir bahkan beberapa orang penafsir seperti Jason Sorosky seorang worship pastor itu memberikan penjelasan yang sangat praktis kata selah artinya kita berhenti sejenak dan merenungkan apa yang mungkin Tuhan katakan meskipun kita tidak sepenuhnya memahaminya jadi sekali lagi kita berhenti sejenak dan merenungkan apa yang mungkin Tuhan katakan meskipun meskipun kita tidak sepenuhnya memahaminya selah memberikan kita kesempatan untuk mengambil waktu sejenak dari kehidupan yang tanpa jedah satu kehidupan yang sangat sibuk kehidupan yang tanpa henti yang cenderung kita jalani untuk mempertimbangkan sekali lagi untuk mempertimbangkan misteri dan keajepan Tuhan yang luar biasa jadi Soroski maupun beberapa rekan itu mengatakan sebetulnya Loli Masmur ini kita juga boleh belajar Daud di tengah kerumitannya justru dia menuliskan kata selah berhenti sejenak untuk apa sosoran dia ingin mengambarkan biarlah dia di dalam keadaan yang silence itu merindukan satu relasi yang intim itu dengan Allah dan hingga kemudian ada beberapa penafsir mengatakan ini kalau kita gambarkan tercantum dalam kolosif pasal 2 ayat 2 sampai 3 supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus sebab di dalam dia tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan oleh karena itu di dalam bagian ini Ibu Bapak kita perlu jedah kita memerlukan waktu bersama dengan Tuhan kita perlu cenderung untuk mempertimbangkan mungkin ada sesuatu misteri yang akan Tuhan bukakan melalui peristiwa yang terjadi ini mungkin kita juga akan mengalami satu keajaiban di tengah kejedahan di tengah kita jedah di tengah segala kerumitan akan hidup ini mungkin kita juga akan mengalami ada satu hikmat Allah yang tersembunyi dan disitulah rahasia Allah itu bisa diungkapkan kepada kita mari kita membaca di dalam ayat yang ketiga dikatakan dari Masmur pasal tiga ini baginya tidak ada pertolongan dari Allah selah dengan kata selah ini mengindikasikan Daud menarik diri dari kekalutan pikirannya kegentaran hatinya kegelisahan batinianya kelelahan fisiknya karena melarikan diri dan bahkan kemerosotan spiritualnya dengan berhenti dia berhenti dia jedah dia menjalani masa silence sendirian bersama Tuhan Daud menarik diri dan berfokuskan dari masalah dan dampaknya dengan berfokuskan kepada Allah di dalam keheningan apa yang terjadi dengan Daud mengalami perjumpaan dengan Allah yang secara pribadi ini kita lihat di dalam ayat 4 sampai 5 tapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku engkau lah kemuliaanku dan yang mengangkat aku dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus selah Daud melalui ayat 4 sampai 5 mengungkapkan pengakuan imannya bahwa Allah adalah perisai bagi dirinya Allah dalam kemuliaan adalah Allah adalah kemuliaan bagi dirinya dan Allah mengangkat kepalanya dengan menarik diri dari keheningan bersama Allah Daud mengalami perjumpaan dengan Allah yang mengubahkan dirinya satu perjumpaan yang membuat Daud semakin melekat kepada Allah dan semakin erat menggenggam tangan Allah karena dalam keheningan Allah menyatakan dirinya secara mendalam sehingga Daud semakin kaya dan mendalam mengenalkan Allah menarik sekali apa yang dikatakan Soroski bila kita hubungkan dengan mendapat dari Matthew Jacobi teaching pastor di dalam bukunya Deeper Places dia mengatakan iman Alkitabia bukanlah agama yang harus kita taati atau kode etik yang harus diikuti iman Alkitabia adalah relasi yang harus dinikmati jadi Matthew Jacobi itu mengatakan bahwa Allah itu merindukan relasi yang intim dengan kita dan hal ini jangan direduksi dengan pemahaman bahwa relasi kita dengan Tuhan pasti sudah beres dengan memenuhi jawaban dengan memenuhi kewajiban rohani kita dengan menghabiskan waktu membaca Alkitab 30-60 menit sehari dan berdoa melayani Tuhan dengan aktif kita sudah menganggap relasi kita dengan Tuhan itu sudah beres jadi perlu bagi kita memahami bahwa pertanyaan kita bukanlah hanya apakah saya sehat secara rohani dengan hanya bersatu dan berdoa saja sebagai disiplin rohani tetapi yang seharusnya perlu kita tanyakan adalah apakah saya memelihara dan memprioritaskan waktu untuk memiliki relasi yang intim dengan Allah dengan menarik diri dari kesibukan bekerja kekalutan dari kekalutan kehidupan dan rutinas kehidupan dengan diam dan tenang memfokuskan diri berrelasi dengan Allah jadi sekali lagi kita bukan hanya bertanya apakah saya sehat secara rohani tapi kita juga harus melanjutkan dengan satu pertanyaan apakah saya memelihara dan memprioritaskan waktu menarik diri dari segala kesibukan untuk memiliki relasi dengan Allah Daud dengan jujur dan tulus berdoa kepada Allah sebagaimana yang diungkapkannya di dalam ayat yang kelima dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus selah kalau kita melihat di dalam ayat yang kelima ini jelas Daud memiliki hati yang tetap teguh dan tidak goya berpaut dengan Allah di tengah situasi rakyatnya mengintimidasi dia bahwa Allah tidak akan menolongnya dan yang lebih menarik lagi pengakuan yang amat menakjubkan dari Daud bahwa dia berjumpa dengan Allah dan mendengar jawaban Allah dari gunungnya yang kudus seorang penafsir Alkitab yang bernama Matthew Henry memberikan komentar yang menarik sekali bahwa Daud selalu mendapati Allah siap menjawab doa-doanya ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus itu artinya dari surga tempat tinggi dan kudus dari tabut di bukit Sion dan tempat dimana Allah selalu memberikan jawaban kepada orang-orang yang mencari Allah pada zaman itu ketika melarikan diri dari Absalon Daud menyuruh Sadok untuk membawa tabut Allah kembali ke kota Bapak Ibu bisa melihat dari 2 Samuel pasal 15 ayat 24 dan 25 karena Daud tahu bahwa Allah tidak terikat di satu tempat tertentu termasuk di tabut Allah dan inilah yang dibuktikan oleh Daud sekalipun dia terpisah dengan jarak dengan tabut Allah dan inilah yang dibuktikan oleh Daud sekalipun dia terpisah dengan jarak dari tabut Allah Daud tetap beriman bahwa Allah selalu dapat dijumpai dimana saja dan dapat menjawab doa Daud dimana saja dengan kata lain tidak ada bentangan waktu dan tidak ada bentangan jarak tidak ada bentangan yang memisahkan mengalami anugerah Allah dan tidak ada bentangan yang membuat relasi kita dengan Allah itu menjadi semakin rumi dan kalau kita melihat Bapak Ibu dan sahabat muda bukankah pada waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib sebagai menceritakan oleh Lukas pasal 23 45 dikatakan tabir baik suci terkoyak menjadi dua artinya melalui penebusan Kristus di atas kayu salib kita dengan mudahnya untuk bertemu dan berrelasi secara intim itu dengan Allah ini merupakan satu konsep yang jelas bahwa berhubungan dengan Allah itu yang dulunya rumih sekarang sudah diseteranakan oleh Allah karena tabir baik suci sudah terkoyak menjadi dua karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib lalu apa yang terjadi setelah Daud mengalami perjumpaan itu dengan Allah kalau kita melihat di dalam ayat 6 sampai 8 demikianlah firman Tuhan aku membaringkan diri lalu tidur aku bangun sebab Tuhan menopang aku aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang mengepung aku dari segala penjuru bangkitlah Tuhan tolonglah aku ya Allah ya engkau memukul rahang semua musuhku dan mematakan gigi orang-orang fasik menarik sekali kalau kita melihat di dalam ayat 6 sampai 8 dimana kita melihat segala permasalahan yang belum selesai ada puluhan ribu orang yang mengepung dari segala penjuru Daud dengan jujur mengatakan bahwa dia tidur sehingga melalui ayat 6 ini Daud ingin menunjukkan adanya satu ketenangan keteduan hati dan pikiran Daud setelah mengalami perjumpaan dengan Allah inilah anugerah Allah yang dialami Daud melalui perjumpaan dengan Allah itu Daud mengalami res karena anugerah Allah sangat berbeda dengan kita seringkali kita berbaring namun tidak tidur walaupun kita memahami Allah selalu menjaga kita kita seringkali bangun dengan tubuh yang sakit dan pikiran yang tersiksa karena akibat relasi kita yang tidak baik yang rumit yang menjengkelkan yang menyakitkan itu kita alami James Johnston seorang penulis Alkitab menjelaskan bahwa berdasarkan pengalaman dirinya bahwa kadang-kadang dirinya menganggap insomnia sebagai masalah fisiologis alasannya jet lag terlalu banyak kopi namun yang sering adalah ada sebuah akar spiritual dari sulit tidurnya itu sehingga Johnston itu mengatakan rodo dia berbaring sambil membolak-balikkan tubuhnya tempat tidur dia belajar untuk menginventarisasi jiwanya pada saat itu dan bertanya pada dirinya apa yang perlu kulakukan untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah jadi ini merupakan satu hal yang sangat menarik yang dikatakan oleh Johnston hati dan pikiran Daud itu tenang Bapak Ibu kalau kita melihat di dalam ayat 6-8 sehingga dia membiarkan tubuhnya beristirahat karena dia telah berjumpa dengan Allah dengan begitu intim dan meyakini bahwa Allah yang menopangnya itu adalah Allah yang tidak pernah tidur yang menarik Daud tidak membenci para musuhnya yang mengepungnya dan yang mengancam jiwanya sehingga di dalam ayat 9 kita melihat Daud berkata dari Tuhan pertolongan itu berkatmu kiranya turun atas umatmu selam Daud menyampaikan doa berkat mari kita melihat apakah hal ini merupakan sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu kalau kita melihat ternyata ayat 9 ini menggambarkan berjumpaan dengan Allah itu mengubah secara total karakter Daud dia tidak membalas kepada orang yang mengepungnya tetapi dia mengampuni wapak-wapak ini kita melihat Tuhan Yesus di atas kayu salib dia disiksah dia dihajar dia dibantai ramai-ramai oleh manusia dan bahkan dibunuh tapi kita melihat Lukas pasal 23-34 Tuhan Yesus berkata ya Bapak ampunlah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka terbuat Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda Daud bukan hanya memahami dan mengenal Allah tapi juga memiliki relasi yang intim dengan Allah sehingga dia memiliki karakter Allah sekali lagi Daud bukan hanya memahami dan mengenal Allah tapi juga memiliki relasi yang intim dengan Allah sehingga dia memiliki karakter Allah dalam hidup kita sebagai murid Kristus kita sudah masuk di dalam kelompok pemuridan kita diajak hidup serupa dengan Kristus Bapak Ibu itu merupakan sesuatu yang baik namun jangan lupa bukan hanya membaca dan memahami Alkitab dan kita mengikuti persekutuan doa itu sudah cukup tapi apakah kita di tengah kesibukan pekerjaan di tengah kesibukan hidup berkeluarga di tengah kesibukan melayani di gereja apakah kita ada jeda selah kita menarik diri kita silence bersama dengan Allah kita berjumpa dengan Allah secara pribadi dan marilah kita meyakini bahwa di samping kita memiliki satu disiplin rohani yang mungkin kita banggakan yang mempertahankan kehidupan rohani kita itu sehat namun biarlah dengan perjumpaan dengan Allah itu justru akan semakin membuat kita memiliki satu hidup yang ingin transformasi menjadi serupa dengan Kristus amin mari pada saat ini maukah kita berdiam diri di tengah segala kesibukan kita kita memfokuskan memiliki waktu bersama dengan Allah mari kita berdoa 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 selamat menikmati 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 dan biarlah selamat menikmati bahkan akan hidup selamat menikmati doa yang jauh selamat menikmati Allah lebih dekat selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati